Nikita Mirzani sebut film Dirti Vote berisi Black Campaign. Selebritas Nikita Mirzani turut mengomentari film Dirti Vote yang menjadi perbincangan. Film dokumenter ini mengungkap sisi gelap pemilu 2024. Dalam unggahan Instagramnya, Nikita Mirzani menulis sebuah pesan panjang yang mengungkap ketiga sosok yang membintangi film Dirti Vote ini. Film dokumenter yang dibintangi, Bivitri Susanti, Ferry Amsari, Zainal Arifin Mohtar, tulis Nikita Mirzani dikutip Selasa, 13 Februari 2024. Wanita yang akrab di Sapa Nikmir itu, mengungkap ketiga tokoh pernah menjadi Tim Percepatan Reformasi Hukum Mahfud MD. FI, mereka bertiga pernah menjadi Tim Percepatan Reformasi Hukum Mahfud MD yang mana didasarkan nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum yang ditandatangani oleh Mahfud MD pada 23 Mei 2023, jelasnya. Nikmir kembali membahas poin-poin yang menurutnya janggal dalam film tersebut. Seperti persoalan 31 ribu surat suara yang tidak dilibatkan. Selama film tersebut diperankan, soal 31 ribu surat suara tidak dilibatkan dalam film dokumenter tersebut. Bahkan, yang katanya dari KPU klarifikasi ada kelalaian dan ketidakcermatan, di sini apakah tidak merusak pemilu 2024 dan sistem demokrasi, tulisnya lagi. Dia juga menyoroti cuplikan yang menyebut soal gerakan empat jari. Di mana gerakan ini menurutnya akan adalah bentuk koalisi antara dua paslon andai kata terjadi putaran kedua pilpres. Di satu sisi, di sana terdapat cuplikan yang membahas gerakan empat jari, gerakan tersebut merupakan bentuk koalisi antara dua pasangan capres-cawapres jika terjadi dua putaran, kata Nikmir lagi. Tidak sampai di situ, seleb yang kerap menjadi sorotan ini turut menyoroti cuitan dari salah satu capres yang membahas soal film ini. Dia mempertanyakan kenapa dia masih ikut serta dalam pemilu 2024 ini. Bahkan salah satu cawapres mentweet tentang film tersebut di Twitter, Bukankah November 13 Februari 2024 merupakan masa tenang pemilu 2024? Lantas kenapa masih menyertakan diri? Tanyanya. Nikmir pun setuju jika film ini memuat edukasi untuk masyarakat mengenai hukum di Indonesia. Namun, menurutnya film ini justru menyudutkan salah satu paslon. Apalagi tanggal perilisan film ini bertepatan dengan masa tenang pemilu yang dimulai tanggal 11 sampai 13 Februari ini. It's OK film tersebut mengedukasi rakyat tenang hukum di negeri ini, namun di satu sisi mulai dari opening saja sudah menyudutkan salah satu paslon dan ditayangkan saat masa tenang pemilu 2024, sebutnya. Wanita berusia 37 tahun ini lantas menayangkan film dibuat tidak berimbang. Padahal film tersebut bagus. Jika film ini dibuat berimbang, film ini adalah film yang bagus, pungkasnya.